Intro Salam lupa sahabat poin rekerkasi Injil kita hari ini diambil dari Matius 21 ayat 28-32 Dalam Injil ini kita dapat mengambil Tiga poin penting Yang pertama ialah Perubahan mengenai Dua anak laki-laki Yang kedua ialah pengajaran Tuhan Yang sangat baik dan teramat baik Dan yang terakhir ialah Percaya pada kebenaran Yang diberitakan oleh Tuhan Nah poin yang pertama sahabat Dalam katolik Dalam Injil Matius 21 ayat Dan 28 Tuhan berfirman Tetapi apakah pendapatmu Tentang ini Seorang yang mempunyai Dua orang anak laki-laki Dia pergi kepada anak Yang sulung dan berkata Anakmu Pergi dan bekerjalah hari ini Dalam kebun angkul Perhatikanlah Pendapat bijaknya Yesus Kristus Dalam menyampaikan Perubahan tentang Dua orang anak ini Dia memulai dengan Mengajukan sebuah pertanyaan Tetapi Apakah pendapatmu Orang muda katolik Tentang ini Disini Tuhan Yesus Mengajukan Suatu pertanyaan yang Mendorong Para muridnya Dan juga para Ahli Taurat Dan orang-orang Parisi Untuk menggakakan Pendapat mereka Bahwa ada Mempunyai Dua anak laki-laki Dia meminta Kepada anak Yang sulungnya Untuk pergi dan bekerja Di rumah Akurnya Pada hari itu Kemudian Bagaimanakah Jawaban anak sulung itu Firman Tuhan Yang tertulis dalam Injil Matius 21 ayat 29 Jawab anak itu Baik Bapak Tetapi Ia tidak pergi Anak sulung itu Menjawab dengan baik Dan sopan Tetapi Apakah Ia Melaksanakan Perintah yang Diberikan oleh Bapaknya Nah Kemudian Orang tua itu Pergi Ke anak Yang kedua Dalam kitab Injil Matius 21 ayat 30 Firman Tuhan Berbunyi Lalu orang itu Pergi kepada Anaknya Kedua Dan berkata Demikian juga Dan anak itu Menjawab Aku tidak Mau Tetapi Kemudian Ia menyesal Dan pergi Juga Jawaban Anak kedua itu Sungguh Mengecewakan Orang Orang tuanya Ia mengatakan Kepada Orang tuanya Ia tidak Mau Tetapi Kemudian Dia menyesal Karena jawabannya Terhadap Orang tuanya Lalu Ia berpanggi Ke kebun Anggurnya Untuk pekerjaan Dalam hatinya Ia sungguh Menyesal Karena menolak Perintah Orang tuanya Karena Ia ingin Mematuhi Perintah Orang tuanya Dan bekerja Dengan baik Lebih baik Dan sangat Baik Di kebun Anggur Orang tuanya Ia bekerja Dengan ikhlas Merawat Pohon-pohon Anggur Itu agar ini Bertumbuh Berkembang Dan banyak Nah Pelajarannya Kedua Sobat OMK Orang muda Katolik Pengajaran Tuhan Yang sangat Baik Dan Teramat Baik Lebih lanjut Dapat kita Simak Dalam Injil Matius 21 Ayat 31 Siapakah Diantara Kedua orang tua Itu yang Melakukan Genda Ayahnya Apakah Anak Suhunya Atau Anak Tua Atau Anak Yang Terakhir Yesus Berkata Sesungguhnya Pemumat Pemumat Cukai Dan Perempuan Perempuan Sundang Akan Mendam Buhika Masuk Kedalam Perajaan Alam Melalui Alat Ayat Firman Itu Kita Mendapat Di bawah Tuhan Yesus Pertanya Kepada Mereka Siap Kediatara Kedua Orang Anak Itu Yang Melakukan Genda Ayahnya Dan Mereka Menjawab Yang Terakhir Ya Benar Mereka Para Muridnya Juga Menjawab Yang Terakhir Dan Sebagian Dari Orang Parisi Dan Ayat Dita Menjawab Yang Terakhir Nah Disinilah Tuhan Yesus Memulai Pengajarannya Yang Sangat Baik Dan Baik Suatu Pengajaran Yang Sangat Dasyat Di luar Dugaan Dan Pemikiran Mereka Kepada Mereka Tuhan Yesus Berkata Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pengumun Pengumun Cukai Dan Perempuan Perempuan Sudah Akan Mendalui Kepada Kerajaan Alam Dengan Sangat Berwibawa Dan Sangat Menyakinkan Tuhan Yesus Berkata Bahwa Sesungguhnya Para Pengumun Cukai Dan Perempuan Perempuan Sudah Itu Akan Mendalui Mereka Masuki Kerajaan Alam Kenapa Bukankah Mereka Para Pengumun Cukai Dan Perempuan Sudah Itu Melakukan Kejahatan Dan Dosa Terus Mengapa Mereka Bisa Mendalui Mereka Masuk Kerajaan Alam Ya Memang Itu Benar Para Perempuan Sunda Dan Pengumun Cukai Berdosa Dan Melakukan Kesalahan Nah Mereka Yang digambarkan Dalam Injil Sebagai Anak Yang Kedua Yaitu Anak Yang Awalnya Menolak Segala Perintah Orang Tuh Tetapi Setelah Disadarinya Kesalahannya Dia Membukakan Hatinya Dan Melaksanakan Segala Perintah Orang Tuh Demikianlah Mereka Para Pengumun Cukai Dan Perubah Tuhan Susira Setelah Mereka Duduk Besapa Dengan Tuhan Yesus Mereka 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 Menengahkan Kirmah Dan Mereka Bertoba Membuat Hati Yesus Sangat Bersubah Cinta Sementara Itu Anak Yang Pertama Yang Dimasukkan Tuhan Yesus Adalah Para Alitaurat Dan Orang Orang Farisi Mereka Saat Lebih Tak Maksanakan Tuhan 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 Warisan Enek Mereka Menolak Dia Dan Firmannya Bahkan Mereka Menghicek Mengolok Menghina Dan Menyalinkan Dia Di Bukit Golgota Nah Poin Yang Terakhir Percaya Pada Kebenaran Pada Ayat Bukasan Dari Injil Kita Hari ini Tuhan Yesus Menjelaskan Bahwa Mereka Tidak Percaya Terhadap Kebenaran Yang Ditunjukkan Oleh Yohanes Pembaktis Mereka Tidak Percaya Kepadanya Dan Tidak Percaya Kepada Dia Yesus Kristus Yang Diberitahukan Namun Sebaliknya Para Pemumpun Jukai Dan Para Pembuan Tuna Susila Itu Justru Percaya Pada Pemberitahuan Yohanes Pembaktis Dan Mereka Percaya Kepada Dia Sekentara Mereka Para Ahli Taurat Dan Kepada Mereka Meskipun Melihatnya Tetapi Mereka Tidak Misal Dan Tidak Percaya Terhadap Kabar Baik Yang Disampaikan Kepada Mereka Demikian Dijelaskan Tidak Mereka Dijelaskan Matius 21 Ayat 32 Sebelg Yohanes Tidak Menunjukkan Jalan Kemenang Kepada Sejatinya, melalui perubahan itu, Tuhan Yesus mengandalkan menutupkan fakta bahwa para ahli Taurat, orang-orang parisi, para imam, dan tua-tua yang meneriakan suatu harapan dan kedatangan misias dan juru selamat, hanyalah sampai ke bibir belakang. Sama seperti perubahan yang pertama tadi, ya karena sebetulnya membiarkan berita orang tuanya, tapi tidak melaksanakannya. Nah, pelajaran yang dapat kita beritahu, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus dengan rendah hati mendidik dan mengajarkan gemannya kepada para murid dan orang banyak melalui perubahan. Bahkan kedua orang anak dengan baik, lebih baik, sangat baik, dan keterangan baik. Sejatinya, melalui perubahan ini, Tuhan Yesus menitik mengajar dan menasihkan kita bahwa Allah Bapak berkenan mengisinkan para ratu, cukai, dan perubahan, Tuhan Yesus menitik. Tuhan Yesus menitik. Tuhan Yesus menitik. Kita berpauin kembali ke. Tuhan Yesus menitik. Tuhan Yesus menitik. Tuhan Yesus menitik. Tuhan yesus dan juru selamat. Bayangan-bayangan yang kita berikan kepadanya. Kemudian, apakah kita percaya kepadanya bahwa dia Yesus Yesus, anak tunggal Allah Bapak adalah musis dan juru selamat kita? Bisa dijawab di dalam hati pribadi masing-masing. Tapi tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita yang percaya dan menaruh penuh pengarapan dan kedatangan musis dan juru selamat dengan sepenuh hati dan segenap cinta, sehingga kita siap berjalan di paling depan untuk menyambutnya dengan sukacita. Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah betul banget percaya kepadanya, sehingga kita dikisinkan mendahului para ahli Tauran dan orang-orang Faris. Nah, sobat-sobat orang muda katolik, mengikuti Yesus adalah mencari dan melaksanakan kehendaknya. Meskipun mungkin kita telah terlanjut, banyak kali mengatakan tidak kepada Allah. Kita masih dapat mengubah sikap kita, mengubah pribadi kita, dan Allah akan melampuni dosa kita. Akan tetapi, apabila kita selalu berbicara, hal-hal yang baik, namun tidak mau melaksanakannya, sama seperti orang-orang Farisida, para ahli Tauran. Maka kita bukanlah melompok orang yang melaksanakan kehendak Allah. Ingat, tiap kali imam atau pas, tiap kali membacakan Injil, ia selalu menyerangkan, berbahagialah orang-orang yang berikan dan sabda Tuhan dan tegur masyarakatnya. Dan kita pun menjawab, sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih